Sungai ada tapi sungainya bukan sungai yang ngalir deras Akhirnya, kalau saya pribadi sih, ini saya pribadi ya Insya Allah anaknya kembali lagi ke tuarang-tuanya dengan selamat, sehat lagi ya Nah sebelum lanjut ke videonya, kan kemarin Ustadz Faizal ke TKP Subang Akan tetapi dia sengaja tidak membuat video atau konten karena kasihan dengan keluarganya teman-teman Dan di video ini kemungkinan saya mendapatkan yang lagi di TKP Subang Tetapi tidak di TKP-nya, ini mungkin lagi istirahat di rumah siapa gitu intinya di daerah Subang Dan dia bikin video dan menjelaskan semuanya Dan bukan hanya itu, saya mendapatkan sebuah video yang mengagetkan Tapi ini tidak tahu benar atau tidak ya Yang di mana katanya anak itu sudah ketemu Katanya, kita tidak tahu video ini benar atau bukan Kan biasanya ada video-video uang Tapi ini viral video ini tuh Nah oke, kita reaction saja bersama-sama Yang pertama-tama Ustadz Faizalnya dulu Oke tanpa basa basi, langsung saja ke intronya I lost myself I waited still Ini adalah teman suri juga Biasa aja, teman suri juga Kalau saya pribadi sih Ini saya pribadi ya Ini banyak salahnya Kalau kebenaran dari Allah, bukan dari saya Ada sungai, ada tapi sungainya Bukan sungai yang ngalir deras Akhirnya Kapar yang Yang tinggi Bajalah tunggu aja beberapa hari ke depan Kita doakan Insya Allah Hanapnya kembali lagi ke Keluarang-tuanya dengan selamat Sehat walafiat Tanpa Kurang Apapun ya Terus Pesannya dari keluarganya Banyak yang hoax Dari video-video itu Jangan usah percaya Karena itu malah bikin Beban keluarganya makin Tambah parah Video yang Ada nak teriak-teriak Tapi gak ada wujudnya Itu hoax Bohong Itu sudah dikonfirmasi langsung Sama ibunya Kemudian yang katanya Dari loteng Anaknya udah ketemu Itu juga hoax Itu hoax juga Banyak hoax Hati-hati Banyak orang yang ngambil Kesempatan dalam kesempitan Orang lagi kena musibah Malah dijadiin konten Kita tidak Kita ambil Apa namanya Video sama sekali Kita tega Kita juga orang tua Kita punya anak-anak kecil Cuma kalau kita jadi Beliau kan Gimana pusingnya Jadi stop lah Stop orang-orang bodoh Yang jadikan Musibah orang itu Malah jadi konten Sebagi membuat berita-berita Kalsu Katanya ada suara Tanpa anak Gak ada itu bohong Itu suara anak kejepit Di Eskalator Suara anak kejepit Di eskalator Kemudian suaranya Di ambil Dimix Di video itu Jadi itu bohongan Yang suara-suara itu Sekarang Kedua kita Kesana juga banyak Yang nonton Keduain aja lah Moga-moga Cepat ketemu Itu dari saya Dari saya Kesimpulan saya Bukan kerana Metafisik Ada Keotohualam ya Mungkin dari teman-teman Yang lain Ada punya pendapat Nah yang kedua ini Yang saya sampaikan tadi Yang dimana Ada sebuah video Yang katanya Anaknya sudah ditemukan Tapi ini tidak tahu Bener atau enggak Videonya ya teman-teman Oke kita langsung saja Tonton Nah itu dia Persoalan Ustadz Faisar Yang katanya Di TKP Dan juga katanya Anaknya sudah ketemu Gimana menurut pendapat kalian Ini benar atau enggak Kita hanya bisa doakan saja Yang terbaik Bagi keluarganya Dan juga anaknya Semoga baik-baik aja Dan oke Terima kasih telah menonton video ini BTW subscribe Untuk kalian yang enggak mau Kelewatan video terbaru Tentang Ustadz Faisar Sekaligus Anak yang hilang di Subang Oke Gue Getsadiraman mempamit Sampai jumpa Ke video selanjutnya Bye-bye Bye-bye